Presiden Jokowi Dodo meresmikan mega proyek Bendungan Lewi Keris yang berada di antara wilayah Ciamis dan Kabupaten Tasikmalaya. Presiden Jokowi mengklaim Bendungan Lewi Keris menjadi proyek bendungan paling mahal dengan menelan anggaran mencapai 3,5 triliun rupiah. Inilah Bendungan Lewi Keris yang membelah Kabupaten Tasikmalaya dan Ciamis. Bendungan ini dibangun selama 8 tahun, yakni sejak tahun 2016 hingga tahun 2024. Kamis siang, mega proyek Lewi Keris diresmikan Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo didampingi Ibu Negara Iriana Jokowi dan Menteri PUPR Basuki Hadi Muljono. Presiden mengklaim dari 45 bendungan yang sudah diresmikan, Bendungan Lewi Keris menjadi yang termahal. Pembangunannya menelan anggaran fantastis 3,5 triliun rupiah. Dari tampung Bendungan Lewi Keris dengan 81,44 juta meter kubik. Selain disediakan air baku sebesar 845 liter per detik, Bendungan Lewi Keris bisa mengairi belasan ribu hektare lahan pertanian di Ciamis dan Banjar, Jawa Barat hingga Jawa Tengah. Air adalah sumber kehidupan. Air juga merupakan simbol keseimbangan dan keharmonisan. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, air dapat menjadi sebuah bencana. Tanpa air tidak ada kehidupan, tanpa air tidak ada makanan. Oleh sebab itu, air harus dikelola dengan baik, karena setiap tetesnya itu sangat-sangat berharga. Dan Alhamdulillah, pada siang hari ini, Bendungan Lewi Keris yang dibangun sejak tahun 2016, berarti sudah 8 tahun, yang menghabiskan anggaran 3,5 triliun rupiah. Ini bendungan dari 44 bendungan yang sudah saya resmikan, ini adalah bendungan yang menelan biaya paling besar. 3,5 triliun, biasanya 800 miliar, 1 triliun atau 1,5 triliun. Ini sekali lagi, 3,5 triliun dengan luas genangan yang juga tidak kecil, 243 hektare. Dan volume daya tampung juga sangat besar, 81 juta meter kubi air. Kita harapkan ini manfaatnya betul-betul multifungsi, baik untuk air baku, baik untuk air irigasi, baik untuk pengendahan banjir, dan juga pembangkit listrik. Dan sudah dihitung, ini dapat mengairi daerah irigasi seluas 11.200 hektare. Selain meresmikan bendungan lebih keris, Presiden Jokowi-Dodo juga resmikan 16 jembatan Kalender Hamilton dan 22 ruas jalan Inpres di Jawa Barat. Peresmian dilakukan di jembatan Varung Sari, Banjar, Jawa Barat. Jembatan yang diresmikan berasal di 8 kota dan kabupaten di Jawa Barat dengan panjang 1.030 meter, sementara jalan yang diresmikan sejauh 121 kilometer di 13 kota dan kabupaten di Jawa Barat. Anggaran jembatan dan jalan ini mencapai 2,5 triliun rupiah. Fajar Rifaldir dari TV melaporkan.